Tadi ini pertanyaannya ada tanah Jakarta milik siapa gitu. Kalau menurut saya tanah di Jakarta hanya milik satu orang yang menengah ke atas atau sangat kaya. Kelompok menengah kalau hanya penghasilan 10-15 juta saya rasa belum tentu punya tanah bisa jadi dia penghutang saja gitu. Nanti saya sebutkan siapa saja yang punya tanah di Jakarta. Satu orang yang kaya ataupun menengah ke atas. Kedua betul tadi kata Pak Jo, orang yang punya warisan memang turun-temurun sudah di Jakarta. Bapaknya kerja puluhan tahun kemudian diwariskan ke anak. Atau memang orang Betawi yang punya tanah banyak atau orang-orang kaya yang menurunkan warisannya ke anaknya. Ketiga adalah orang-orang yang berhutang, si penghutang gitu. Nah saya akan jadi penghutang makanya tadi saya bilang, saya ingin curhat bahwa saya beberapa tahun ini berusaha untuk membeli rumah. Tapi penghasilan sebagai pengacara publik di LB Jakarta ternyata tidak bisa saya untuk membeli rumah. Katakanlah penghasilan saya, sekarang saya sebagai direktur gaji 7 jutaan. Aldo mungkin sekitar 5. Aldo mungkin punya rumah tapi dari bokapnya ataupun nabung dari kecil itu pun yang ditabung bokap saya nggak tahu juga. Jadi dia entrepreneur yang luar biasa ya. Berarti Aldo udah menengah ke atas gitu. Jadi bagi saya saja pengacara publik, saya tidak mampu beli tanah di Jakarta ini. Saya harus beli tanah di luar Jakarta, di Depok ataupun di Bogor. Depok pun sudah sangat mahal hari ini. Bogor-Bogor pun juga sudah mahal. Ya kita ayam masuk berapa kilo ke sana lah. Itu mungkin masih bisa kerjaan kalau deh saya. Itu saya sebagai kelas menengah sebenarnya. Saya pengacara, punya pekerjaan tetap. Bagi di atas 5 juta, saya kelas menengah. Nggak punya gitu kan. Tapi saya tidak bisa beli rumah. Mungkin hal ini juga dialami oleh teman-teman, jurnalis gitu kan. Jurnalis gaji 5 jutaan. Bisa nggak beli tanah, beli rumah di Jakarta ini? Nggak bisa. Mungkin ada satu kasus, dua kasus yang memang, ya tadi, orang tuanya punya tanah, atau memang dia penghasilannya sangat tinggi. Kalau dia berhutang. Bayangkan ini kita tanyakan kepada masyarakat yang penghasilannya di bawah 5 juta, di bawah saya. Bagaimana masyarakat ini mendapatkan tanah? Membeli tanah di Jakarta, ya. Ya harus bertahun-tahun. Apa yang harus dilakukan? Ya, mengumpulkan uang puluhan tahun. Itu pun kalau bisa, saya kata apa aja. Puluhan tahun, 40 tahun baru bisa lah beli tanah. Jadi, saya juga ingin mengkritik kelas menengah yang pro penglusuran dalam hal ini. Ada banyak kelas menengah yang tepuk tangan. Bukit duri digusur, tepuk tangan kampung puluhan digusur, tepuk tangan kampung akuarium digusur. Baik mengekspresikan hal tersebut di Twitter kah? Di komen di berita kah? Ataupun di media sosialnya? Ataupun tetangga-tetangga kita gitu kan? Misalnya, sering terjadi tuh. Bukit duri digusur, kampung sebelahnya ngeliatin gitu kan? Padahal, kalau kita periksa kelas menengah ataupun orang-orang yang pro dengan penggusuran tadi, belum tentu juga punya akses yang cukup luas untuk mendapatkan tanah. Punya akses yang cukup luas untuk mendapatkan rumah. Sekarang kita coba simulasi. Untuk mendapatkan rumah, apartemen di Jakarta. Apartemen paling murah sekarang itu ada sekitar 350. Itu pun udah jarang, 350 juta. Kemudian, ingin mengajukan ke bank harus punya DP tidaknya 20 persennya. Dia harus DP sekitar 60 jutaan. DP 60 jutaan, kemudian bank akan lihat lagi. Ini layak atau tidak diberikan kredit? Bank itu punya standar kalau dia mengabulkan kredit kepada calon nasabah ataupun peminjam uangnya. Setidaknya 30 persen dari penghasilannya. Jadi, kalau ternyata kreditnya setiap bulan itu adalah 2,5 juta, setidaknya orang itu harus punya penghasilan 7,5 juta. Jadi, kalau orang yang punya penghasilan 5 juta, dia harus bayar kredit 2 juta sebulan untuk melunasi hutangnya, beli apartemen itu enggak, enggak mungkin dikabulkan. Itulah yang terjadi di kelas menengah kita, terutama anak muda di Jakarta. Dan itu sudah ada riset soal kelas menengah yang sulit mendapatkan rumah di Jogja, tapi di Jakarta saya rasa belum ada. Tapi faktanya kita secara istilahnya pengetahuan umum, kelas menengah di Jakarta ini sangat sulit untuk mendapatkan rumah. Jadi, orang harus punya penghasilan sekitar 12 sampai 15 juta untuk bisa mencicil apartemen 350 juta sampai 450 juta untuk 15 tahun. Itu yang terjadi di Jakarta. Apalagi rumah tapak. Rumah tapak di Jakarta ini luar biasa sulit untuk mencari rumah tapak. Untung-untung kalau ada rumah tapak yang masih AJB yang belum HSM, kemudian orang pepet duit baru tuh bisa ada di bawah 200 jutaan untuk ukuran sekitar 60 ataupun sekitar 50 meter persegi. Jadi, masalah tidak punya tanah, tidak punya rumah, itu bukan hanya dialami oleh katakan kelompok yang digusur, kelompok menengah ke bawah, katakanlah, saya kurang suka mengatakan kelompok miskin gitu ya. Oke, kelompok yang penghasilannya rendah. Tapi masalah tidak punya tanah ataupun tidak punya rumah, itu juga dialami oleh kelompok menengah yang punya penghasilan cukup tinggi, berdasarkan rate penghasilan orang-orang di Jakarta. UMP kita 3,2 sekarang. Orang, banyak anak-anak muda punya penghasilan di atas 5 juta, katakanlah 10 juta, 12 juta, belum tentu dengan muda bisa punya rumah. Kecuali dia merger penghasilan dengan pasangannya, kemudian mengajukan kredit. Nah, teman-teman, kembali ke pembicaraan kita mengenai akatas tanah dan akatas perumahan, saya menyetujui pendapat Pak Jo bahwa ini sulitnya warga mendapatkan tanah ataupun rumah, memang salah satunya adalah karena mekanisme pasar. dan saya juga mengamini bahwa permasalahan di kita saat ini juga selain permasalahan hukum, juga permasalahan politik. Nah, kalau saya memilah, mana yang paling kuat permasalahannya? Kalau saya berpendapat, justru masalah politiknya. Saya sebagai pengacara, sudah 8 tahun sebagai pengacara, saya melihat justru masalahnya di politiknya. Politik ini bukan soal ini ya, bukan hanya soal memilih siapa, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi DPRD, tapi bagaimana daya tawar warga untuk menuangkan ataupun mengajukan aspirasinya. Seberapa dihargai warga Jakarta, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah ataupun yang lemah. Kenapa saya mengatakan bahwa politiklah yang menjadi masalah utama? Satu, kalau kita lihat permasalahan hukum, kita punya Undang-Undang Pokok Agraria. Di Undang-Undang Pokok Agraria, di Pasal 5 dikatakan bahwa tanah itu punya fungsi sosial. Di penjelasannya, sorry, di Pasal 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penjelasannya dikatakan bahwa yang diutamakan adalah kelompok yang berpenghasilan rendah. Apakah ini dijalankan? Hukumnya ada. Hukumnya ada, tapi ini tidak dijalankan. Di Pasal 15-nya dikatakan, di Undang-Undang Pokok Agraria, merusak menelantarkan tanah, itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Di Pasal Pidananya, ada kurungan 3 bulan orang yang merusak ataupun menelantarkan tanah. Apakah itu dijalankan? Ada peraturan pemerintah tentang penelantaran tanah. Tanah yang ditelantarkan oleh orang-orang yang dikasih hak oleh negara, pakai pengelahan lahan, segala macam, yang ditelantarkan bisa diambil alih oleh negara. Apakah itu dijalankan? dijalankan. Sebagian mungkin dijalankan, tapi di Jakarta ini berlaku atau tidak itu. Misalnya, Odomooro menelan, invest tanah, kemudian tidak dipakai, dia biarkan saja sampai harganya naik atau dia punya modal yang lebih nanti untuk membangun sesuatu di sana. Dan itu dibiarkan selama beberapa tahun. Apakah pemerintah berani untuk mengambil tanah yang diberikan kepada Podomoro? Tidak. Jadi, menurut saya, kalau politik warganya punya daya tawar, warganya bisa mendesak pemerintah untuk ambil tanah-tanah yang diterlantarkan oleh pengembang. Pasal 17 Undang-Undang Popok Agraria juga dikatakan seperti itu, bahwa, sorry, bukan di, di pasal 7, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Apakah ini dijalankan? Satu pengembang dia bisa puluhan ribu hektare. Satu orang kaya bisa punya ratusan hektare. lebih parahnya lagi 2015 kemarin Jokowi mengeluarkan peraturan orang asing bisa punya hak pakai sampai 30 tahun bisa diperpanjang sampai 20 tahun. PP-103, singkat saya. Jadi, singkat saya PP-103. Jadi, mandat undang-undang ini, yang mengatakan tanah punya fungsi sosial, dan diutamakan orang yang punya, orang yang lemah secara ekonomi, itu tidak. Justru orang yang punya tuasa, orang yang punya uang, yang difasilitasi. Jadi, hukum merupakan suatu aspek penting, tapi jangan melupakan politiknya. Kenapa? Yang kedua adalah, hukum bisa dibuat oleh aktor-aktor politik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Aldo, seingat saya pernah membuat atau mengumpulkan gambar soal rencana tata ruang DKI ya. Bagaimana perubahan dari hijau kemudian ke kuning, ke merah? Bagaimana daerah yang tadinya hijau dengan mudah oleh, dengan lobby pengembang, itu akhirnya bisa jadi daerah perumahan ataupun bisa jadi daerah industri? Nah, apakah rakyat yang tinggal di RTH bisa mengubah itu jadi perumahan? Jadi, kalau di rencana tata ruang itu ada hijau itu RTH, kuning itu perumahan, merah itu industri. Jadi, warga biasa nggak bisa mengubah itu. Pemerintah pasti bilang, itu pidana, mengubah tata ruang itu pidana. Dikali sekretaris, kita mengajukan, pengusuran dikali sekretaris, kita mengajukan konsep alternatif pembagian lahan. Dengan mentah-mentah ditolak, ini RTH, udah. Jadi, si orang yang punya akses politik dengan mudah, dia membuat hukum. saya berkesimpulan politik perkotaan, itu yang lebih penting dari bagaimana menguatkan hukum. Bukan berarti kita diam dengan kondisi yang ada, hukum-hukum yang tidak adil juga kita uji. Kita mengadvokasi undang-undang perumahan, istilahnya men-challenge atau menantang pasal-pasal yang melanggar hak atas perumahan warga. Kemudian Aldo sekarang dan kawan-kawan sedang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang PRP No. 1 tahun 1960, yang sering dijadikan alat oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengusuran paksa kepada masyarakat miskin. Dan ada pasal pidananya juga di sana. Itu tetap kita lakukan. Tapi tanpa dukungan politik teman-teman, kita semua ya itu mustahil. Terima kasih telah menonton!